Selain itu, Pak, ada isui juga yang sedang menyeruak, sedang menjadi pertanyaan banyak masyarakat tentang Meikarta, Pak Luhut. Pemerintah sendiri, Anda sendiri, mewakili pemerintah, bagaimana melihat kasus ini, Pak? Saya kira gini lah, kalau saya tanya tadi sama Pak Sofian, 84,9 hektare izin mereka itu sudah beres. Jadi, overall kan sudah tidak ada masalah itu. Yang masih belum beres, yang lainnya diselesaikan izinnya bahwa ada bermasalah hukum. Ya, selesaikan hukumnya. Kita juga jangan overreact juga melihat ini, artinya orang kan bisa saja salah. Ini proses yang terjadi di kita dalam beberapa belas-belas tahun, yaitu proses perizinan yang berkepanjangan. Padahal mungkin pengusaha itu pengen cepat. Kalau ada salah sini, saya pikir ya ditindak saja sesuai hukum yang berlaku. Tapi jangan membuat jadi nanti, apa namanya, kita ini tidak dipercaya oleh investor asing karena hukum kita dianggap tidak baik. Itu juga harus kita jaga. Jadi, saran saya sebenarnya kita masyarakat jangan overreact terhadap ini. Biarkanlah berproses dengan baik, dengan terbuka, sehingga dengan begitu orang melihat negara ini negara dewasa mengatasi masalahnya. Baik, Pak Lut, menurut Anda? Saya tambahkan sedikit, sekarang kan dari proses yang sedang kita selesaikan online single submission, itu saya pikir sudah 70-80 persen rampung. Nah, kalau itu sudah terjadi, kita berharap kasus semacam ini tidak terjadi lagi. Kenapa? Orang semua hanya apply itu melalui online dan semua itu tidak ada lagi pertemuan muka ke muka. Dan itu yang Presiden perintahkan dari waktu yang lalu supaya kita tentaskan. Sekarang sih, ya mudah-mudahan itu akan bisa selesai sehingga akan mengurangi peristiwa-peristiwa semacam ini. Saya kira pengusaha-pengusaha pahamlah bahwa banyaknya atau sulitnya kadang-kadang mendapat perizinan. Dan pemerintah sadar betul mengenai masalah ini yang harus kita perbaiki. Jadi sekali lagi jangan terus kecepat, kita buruk sangka bilang begini, begitu, kayak kita paling bersih aja di dunia ini. Baik, Pak Lut, Anda juga sudah menyampaikan bahwa biarlah proses hukum ini berjalan, kita ikuti aturannya. Tapi dari pandangan Anda sendiri, Pak, bagaimana bila proses hukum ini jalankan, apa sebaiknya pembangunan dihentikan terlebih dahulu, Pak? Ya kalau, ya kan hukumannya yang tentukan mau diapain itu. Tapi ingat, kita jangan bikin lay off orang padahal masalahnya tidak perlu persampai itu. Kan ada orang yang sudah dapat rumah, apa mesan rumah, 52 ribu atau berapa saya enggak tahu itu. Dah ada sekian puluh ribu orang kerja di sana. Masa kita jadi lay off dia hanya persoalan hukum aja? Hukum aja kita selesaikan. Tuntasin masalah hukum, bikin transparan. Kalau salah ya dihukum, tapi jangan jadi orang pekerja kita jadi sengsara gara-gara kita. Baik, ini masalah konsumennya, Pak Lut. Mungkin ada langkah juga dari, ada himbawan juga dari Anda mewakili pemerintah agar tanggung jawab kepada konsumen juga dapat diselesaikan atau juga perlindungan untuk mereka. Ya saya minta, saya pikir Lipo harus tanggung jawab dong kepada customernya, bahwa dia harus memelihara itu. Dan itu saya pikir hak mereka itu. Jadi saya pikir semua harus dewasa melihat ini lah. Jangan kita cari-cari salah lah. Cari salah orang gampang. Cari salah kita sendiri juga kalau kita berkaca banyak salah kita kok. Baik, Pak Lut tadi ada sampaikan juga bahwa masyarakat Indonesia harus bisa dewasa. Masyarakat Indonesia juga harus bisa melihat, mencari sisi positif dari segala hal begitu. Ini pun bisa dapat menjadi himbawan, terutama di tahun-tahun politik seperti sekarang ya Pak Lut ya? Ya menurut saya, saya sih ngapain sih mesti berantem. Ya kan bisa damai, ya damai-dami aja. Saya selalu bilang, Anda minum kopi, saya minum teh. Kan beda, tapi kan nggak perlu berantem. Berantem aja. Bahwa kita punya beda pandangan, beda sah-sah aja. Tapi harus bicara dengan data. Jangan pakai perasaan. Saya berkali-kali sampaikan di mana-mana. Jadi terutama pada intelektual kita, saya himbaw, ayo kita duduk baik-baik. Tidak usah terus senang lihat orang lain menderita. Entah apa. Bisa jadi nanti itu alam itu pun membuat kau menderita. Itu kan sudah kita lihat banyak contoh. Baik, sehingga juga masyarakat jangan karena ada suatu beda pilihan atau beda pandangan, sehingga terjadi perpecahan begitu ya Pak Lut ya? Oh iyalah, negeri ini sudah dibangun oleh founding father kita untuk kita satu dengan perbedaan kita. Masa kita mesti rusak karena kita punya ambisi, pengen sesuatu aja, jadi kita porak-perandakan. Jangan gitulah. Jadi saya, arahan saya, kalau rakyat kecil itu hampir nggak ada masalah. Yang masalah itu kita intelektual ini. Yang elit-elit ini, yang merasa diri kita ini pintar-pintar ini. Kadang-kadang karena kepentingan pribadi kita, kita manipulasi data, kita manipulasi kebenaran. Itu yang saya tidak setuju. Pak Lut, dalam hal manipulasi ini, dalam kasus hoax atau berita palsu, ini pun juga tentu menjadi himbawan pemerintah agar masyarakat tidak mudah terprovokasi atau juga tidak mudah mempercayai berita-berita semacam itu ya Pak ya? Iyalah, kan sudah ada kasusnya. Percaya berita bohong ternyata nggak benar. Kan malu sendiri kita jadinya. Baik, baik Pak Lut. Kembali Pak, untuk masalah Mekarta tadi. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kembali Pak, kepada Lipo Group juga, kepada konsumen juga, agar dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, terutama juga dalam proses hukumnya. Tadi sudah cukup komentar saya tadi. Baik Pak Lut. Baik, terima kasih banyak Pak Lut untuk informasi dan juga pencerahannya, terutama dalam masalah perekonomian dan juga masalah politik di Indonesia. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Terima kasih.